Badan Legislasi DPR RI kembali melanjutkan pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM terkait Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dalam pembahasan ini, disepakati pembentukan pengadilan tinggi agama setelah 4 tahun sejak rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam berharap dengan berdirinya pengadilan tinggi agama di sejumlah wilayah akan mampu mempercepat pelayanan hukum agama di wilayah luar Pulau Jawa. Apa namanya, ini seharusnya segera dibentuk. Kesepakatannya adalah 4 tahun untuk membentuk pengadilan tinggi agama ini. Nah, untuk itu, kenapa dibentuk pengadilan tinggi agama di beberapa daerah? Ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan peradilan agama secara cepat dan efisien. Ibnu Multazam juga memastikan selama pembangunan pengadilan tinggi agama di sejumlah daerah tidak ada masalah terkait pembebasan lahan. Sehingga diharapkan menjadi kesempatan baik dalam pemerataan masyarakat. Terutama untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saya kira dari provinsi kan sudah kita minta, kita sudah berkunjung ke provinsi-provinsi yang akan didirikan oleh pengadilan tinggi agama ini. Secara umum, provinsi saya kira tidak ada masalah dan mereka lebih senang. Untuk diketahui, rancangan undang-undang ini merupakan usul inisiatif DPR RI. Hendra dan Tegar, TVR Parlemen, mengaporkan.